Tolong, tolong kak Tolong, tolong bi Tolong, nah Makasih Sudah, sudah Oke, kayaknya suara di luar kayaknya bising banget tuh deh Ada, tempat terlihat gak? Gak marah papa Pindah tempat dulu aja Ya, benar, pindah tempat aja Ini kan Ini tak hidupnya yuk Sipasih Bagaimana ya, Neng? Sudah siap? Oke Bentar Eh, kamu gak Gila Aku lagi rumahnya temen soalnya Bagaimana ya, Neng? Bagaimana ya? Bagaimana ya, Neng? 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 Terima kasih. Entah-entah. Aku baru pertama kali di sini. Ya, sudah-sudah. Sudah. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Jadi sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya request kita membahas mengenai materi statistika yang mana kamu banyak request-an ya, mengenai median, median, modus, jangkauan kuartil, dan semacamnya ya, berhubungan dengan statistika. Nah, di sini, di kelas 11, kebetulan kamu kelas 11 ya ternyata, bukan kelas 12, dan itu kamu udah diajarin mengenai ukuran penyebaran dan pemusatan ya pastinya. Nah itu, kelas 11 itu udah ke diagram atau tabel frekuensi gitu belum? Udah ya pastinya? Udah, udah, udah. Udah pernah. Udah pernah, oke. Berarti udah pernah? Iya. Berarti hari ini kita belajar sedikit, takkan sedikit materi mengenai statistika. Mungkin kamu udah pernah mendapatkan di sekolah juga, tapi di sini nanti kita bahas tuntas mengenai soal-soalnya. Karena yang penting di sini adalah penerapan. Karena statistika hanya materinya apa? Materinya itu kalau modus, ya nilai paling banyak, medianya nilai paling tengah, medianya rata-rata. Hanya seputar itu-itu saja. Makanya di sini statistika kita lebih memprioritaskan latihan soal. Karena kalau materi saja itu hanyalah, apa ya, kayak gambaran saja gitu loh. Belum kemenjurus ke khususnya atau kependalamannya. Oke, jadi langsung saja sebelum kita memulai belajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmih kita belajar diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Oke, share screen. Berdoa mulai. Iya, Dek. Halo, denger nggak? Besok. Jadi ujiannya itu besok. Iya. Besok itu sumatif tes itu kan? Iya, sumatif tes. Sumatif tes semester. Iya. Tengah semester. Iya, tengah ya, tengah. Materi. Kalau kayak gini denger nggak? Gimana? Dengar sih, denger. Cuma suaramu tuh kayak putus-putus dan bising banget di situ. Di ruangan itu, gitu. Iya, bentar, bentar. Udah jernih nggak? Iya, lumayan. Oke. Di situ kamu berapa bersaudara deh? Kok rame banget kayaknya. Ini di my temen, bukan sel daftar. Udah? Lagi my, aku. Kamu di rumah temen? Nggak, di rumah temen. Oh, alah. Udah, udah besti lah, udah besti. Iya, siap, besti. Udah tebak. Iya. Nih, lihat. Aku ada beberapa soal statistika yang mungkin bisa kamu pelajari untuk... Untuk kita kerjakan nanti ada 25-an. Tapi nggak mungkin kita selesaikan hari ini karena ini sangat-sangat banyak ya. Dan hot semua gitu. Ini tipe-tipe soal yang... Ya, ya, ya. Hike. Hike or the other thing. Ke kabindang. Oke, bentar. Ini soalnya udah. Aku mau jelasin matahari, dikit matahari aja. Kalau kamu sepengetahuan kamu, kamu udah jelas statistika itu apa aja yang menurut kamu masuk di... Dikamunya gitu. Kalau yang udah aku pahami itu... Median sama modus itu udah. Kalau yang quartil, desil, sama persentil itu belum. Masih belum masuk lah. Sama yang selanjutnya itu apa, Neng? Apa itu nanti? Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Iya. Sama nesis divaryat. Oke. Iya. Nanti, aku buka materinya dulu. Statistikanya belum berpake. Kita buka Word chat. Oke. Oke. Berarti kalau ini, rumus-rumus data kelompok, data tunggal itu udah. Sudah kan udah paham belum? Iya, udah paham. Udah paham. Kalau sekarang rumus itu aku paham. Apa, Dik? Dik, Dik, Dik. Putus-putus, Dik. Nah, susah. Tinggal sama materinya, kan? Putus-putus. Ya, loh. Saya mana tadi? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu, kamu aja putus-putus. Eh. Halo? Lancar enggak sekarang? Iya, lancar. Oke. Kalau aku masalah rumus itu, apa tadi pertanyaannya? Iya, iya, itu. Yang kamu dapat secara rumus. Yang kamu udah pahami. Oke. Kalau aku secara rumus mungkin bisa paham. Cuman kan yang jadi masalah itu aku tinggalin banyak materi, kan? Kayak yang tadi, kayak hukuman persebaran data, kurang letak data, itu belum tak pelajari. Kayak, apa sih? Persentil, desil, kuartil, sama jangkauan, cimbangan bagus, standar deviasi. Terus sama apa lagi, katanya? Analisis di format itu belum tak pahami. Oh, belum ya. Iya, iya. Nah, kamu ke mana emang? Kamu emang enggak jadi, ya? Aku kalau sekolah jarang mantengin guru. Apa? Enggak jelas. Apa-apa? Jarang-jarang mantengin guru. Kamu oh, sis. Enggak, aku pelajar biasa, enggak ikut apa-apa. Cuman emang kalau di sekolah itu agak males gitu. Oh, enggak males ya, paham. Makanya kok ketiga itu ketinggalan dari mana? Sebenarnya aku suka banget belajar. Cuman ya kalau di sekolah itu kan agak gimana gitu. Iya, iya, iya. Jadi aku kalau buat ngejar-ngejar mantengin itu mungkin lewat les kayak gini. Oh, kamu udah alas di mana aja deh? Di salah satu stik-stik aku. Halo? Iya, gimana? Iya, aku dulu itu kelas 10. Pernah ya, kelas matematika di rumahku gitu lah. Satu tahunan. Dulu itu aku, ya sama kayak gitu. Enggak pernah mantengin guru. Cuman bisa memahami matematika lewat les kayak gitu. Oke. Oke, ya. Oke, jadi karena kamu udah agak paham, kita review bentar ya. Review bentar mengenai statistika SMA. Kamu on aja, on mic, on cam. Kamu sebentar-sebentar, terus ngapain tadi? Ini banyak banget orang tadi. Ini betamat deh hidup. Lagi gak di rumah soalnya, jadi banyak banget penyesuaian. Oke. Oke. Nah, gini lah nih. Oke. Tapi ada suara-suara bocil-bocil gitu. Jadi bisa bahasa Jawa kan kamu? Iya, aku bisa. Bisa bahasa Jawa. Cuman ya, emang kalau secara komunikasi bisa lebih nyaman lah bahasa Nisa lah. Oke. Tenturan lah bahasa Nisa sama bahasa Jawa. Oke, siap. Oke. Yang pertama ya. Kita mau bahas, dari statistika sendiri ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Iya, iya. Kamu on cam aja. Kamu on cam, tapi mic-nya dimatain dulu pas aku jelasin. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Lebih. Gitu lebih. Kayaknya lebih. Oke. Oke, siap. Biar bisa fokus. Oke ya. Jadi dalam statistika itu, ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok ya. Kita belajar mengenai data tunggal dahulu. Karena data tunggal ini mau nggak mau ya harus kita pelajari sebelum membelajari data kelompok. Ya, data tunggal apa aja? Ya, sama. Ada satu. Meyan. Dua. Modus. Modus. Tiga. Tiga. Median. Nah, ini apa? Ini ukuran pemusatan. Data tunggal yang, kalau yang ini ya, yang ini tuh ukuran pemusatan. Oke. Jadi, meyan data tunggal ini tuh disebut juga dengan rata-rata. Modus. Paling banyak. Median. Nilai tengah. Nah, kenapa? Oh, kamu raise hand. Aku mau nanya, aku mau nanya. Maafnya lah. Itu kenapa dinamain pemusatan? Wah, gimana-gimana? Itu kenapa kok dinamain pemusatan? Oke. Dinamain pemusatan karena dalam statistika itu, yang paling penting ya, yang paling penting dan nilainya terpusat itu ya, meyan modus median. Karena dalam suatu data ya, suatu data yang banyak, suatu data yang sangat-sangat kompleks, itu yang paling dicari yang pertama apa? Rata-ratanya. Terus yang paling dicari apa? Minimum, maksimumnya. Terus nilai tengahnya berapa? Jadi, itulah yang disebut dengan pemusatan. Kalau nanti ukuran letak. Letak itu apa? Yang ke-10, yang ke-100, yang ke-1000, bahkan ke-10.001 juta, itu namanya letak. Kalau ukuran penyebaran, yang apa? Yang jangkauan. Jangkauan kayak ada range atau average-nya. Terus standard deviation-nya, itu namanya penyebaran. Jadi, disebut pemusatan penyebaran letak ya karena itu. Karena berdasarkan fungsinya saja. Kita bisa lanjut. Jadi, di sini ukuran pengusatan ya. Men, modus, media. Anda paham? Kalau rata-rata bagaimana? Rata-rata data tukang ya sama. Rumusnya seperti yang kita tahu apa saja. Kalau rata-rata ya, X bar. Biasanya disebut dengan X bar. X bar sama dengan data. Jumlah data dibagi N. Terus kalau modus, itu yang frekuensi terbesar. Terus kalau median, nilai tengah. Nah, di sini ada catatan. Kalau dia ganjil. Nah, kalau dia ganjil itu rumusnya. M, E sama dengan X data ke setengah dalam kurung N. Bukan setengah saja. N plus 1 per 2 gitu saja. Oke. N plus 1 per 2. Terus kalau genap. Nah, kalau genap juga beda lagi. Jadi, medianya gimana? Data ke. Data ke. N plus 1. Jadi, ini. Setengah kali N. data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. Nah, seperti ini rumusnya. Ini, ini data-data tunggal yang harus dipahami untuk ukuran pengusatan. Oke. Lanjut. Ini kan tadi ukuran pengusatan. Sekarang ukuran letak ya. Ukuran letak itu apa saja? Kuartil. Desil. Rataan kuartil. Rataan tiga kuartil. Oke. Kita sekarang menuju ke ukuran letak dulu. Yang ukuran letak ya. Ukuran letak kumpulan data. Nah, apa saja? Tadi yang kubilang yang pertama. Yang pertama ada kuartil. Terus. Yang kedua ada statistik lima serangka ini. Ini enggak usah deh. Oke, bolehlah. Tiga desil. Terus. Empat terataan kuartil. Atau RK. Yang terakhir adalah rataan tiga kuartil. Oke. Di sini kuartil. Cara nyari kuartil gimana? Kuartil itu ada tiga ya, Dek. Apa saja sih? I1, I2, dan I3. Ya kan? Nah, berarti gimana? Yaudah, cari saja salah satu. Satu-satu gitu. Berarti untuk I1, I2, I3. Nah, cara nyari nya gimana? Kalau dia ganjil. Ada dua ya berarti. Berarti kalau dia ganjil dan genap. Sekarang yang ganjil. Nah, ini sekarang yang ganjil. Untuk yang ganjil ya ini, X itu data ke N plus 1 per 4. Nah, ini rumusnya. Nah, terus kalau yang kedua ganjil, itu sama. Mencari median yang ganjil ataupun genap, itu menggunakan rumus yang sama. Ya, data tengah gitu saja. Ya, sama ganjil atau menggunakan rumus yang ganjil. Terus kalau yang I3, untuk yang ganjil, itu juga sama. Cuma datanya, N-nya itu diganti berapa? Yang ini. Kan tadi 1 per 4 ya. Kalau ini 3 per 4. 3 per 4 dalam kurung N plus 1. Nah, berarti sekarang tinggal yang genap. Nah, ini kan tadi baru ganjil. Sekarang yang genap gimana? Nah, kalau yang genap ya ini tinggal pernya plusnya plus 2. Berarti ini data ke N plus 2 per 4. Terus kalau yang I3, data ke 3N plus 2 per 4. Nah, jadi catatan di sini, ini untuk ganjil, ini untuk genap. Gitu, paham? Oke. Nah, sekarang statistik 5 serangkai. Maksudnya 5 serangkai apa sih? Maksudnya, biasanya Ki1, Ki3. Ki1 itu untuk yang min. Ki3 untuk yang max. Jadi, ini ada tabel saja. Sini Ki2, Sini Ki1, Ki3, data min, data max. Gitu, tak? Gitu, tak? Terus kalau desil, desil itu persepuluh intinya. Jadi, desil persepuluh otomatis nyari ukuran atau letak desil ke I. Nyari ukuran atau letak desil ke I adalah gimana? Ya, tadi yang tak bilang, gimana? I persepuluh dikali N plus 1. Nah, inilah rumusnya. Terus rataan kuartil gimana? Rataan berarti dibagi dua. Ki1 plus Ki3 dibagi dua. Berarti, nyari RK itu adalah Ki1 plus Ki3 dibagi dua. Kalau rataan tiga kuartil gimana? Ya, dibagi. Ini rataan tiga ya. RT gitu saja. Yaitu, bagi empat nanti. Ki1 plus 2 Ki2 plus Ki3 per empat. Gitu. Nah, inilah rumus-rumus yang harus dipelajari, yang harus dihafalkan. Ya, aku juga bilang tadi enggak perlu dihafalkan, enggak apa-apa. Cuma ya, mau enggak mau harus, kalau statistika seperti ini harus hafal rumus. Karena satu saja salah dalam rumus yang di tengah. Misalnya kamu enggak hafal, enggak ada duanya. Misal Ki1 plus Ki2 plus Ki3, yang Ki2 enggak ada duanya. Itu sudah salah gitu. Jadi, selain kalau enggak hafal juga enggak ada yang waksa juga, tapi harus benar-benar paham. Pahamnya dari mana? Dari latihan soal gitu. Nah, sekarang tadi sudah ukuran letak ya. Ukuran letak kumpulan data. Sekarang, yang terakhir, ukuran penyebaran untuk data tunggal ya. Untuk yang data tunggal. Ukuran penyebaran kumpulan data. Nah, untuk ukuran penyebaran kumpulan data yang tadi kamu bilang, ada apa saja? Ada satu jangkauan. Jangkauan atau J biasanya disebut. Terus, atau rentang. Bisa juga dianggap rentang. Jangkauan itu yang ada jaraknya ya. Atau range biasanya. Disebutnya R. Terus, yang kedua ada apa? Ada jangkauan antarkuartil. Antarkuartil atau apa? JAK. Jangkauan antarkuartil. Nah, terus yang ketiga ada simpangan. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan. Biasanya namanya juga jangkauan. Semih antarkuartil atau JSAK. Terus, yang keempat itu ada langkah. Ada langkah-langkah statistik ya. Langkah data. Terus, pagar dalam, pagar luar ini. Apakah tidak ya kamu? Sudah, tidak apa. Biar catatan saja ya. Kalau dikuliah. Iya, tidak ya? Sudah, biar catatan saja. Biasanya ada juga soal-soal yang menyertakan dia pagar dalam, pagar luar. Enggak, enggak. Oke. Belum, belum. Ini belum. Untuk anak sekecil kamu. Oke. Terus, ragam lah. Ragam sama singkang. Ini langkah juga enggak usah. Belum paling. Ini ragam saja. Ragam iya kan? Ragam kan varian. Terus, sama simpangan bagu. Atau standar deviasi itu. Oke. Nah, kita kulik ya. Kita bedah. Jangkauan. Jangkauan itu apa? R biasanya ya. Biasanya R. Rumusnya apa nih? Rumusnya R sama dengan. Xmax data paling besar. Dikurangi data paling kecil. Terus, kalau jangkauan antar kuartil itu hamparan. Makanya disebutnya hamparan juga bisa. Makanya H di sini. H sama dengan I3 min I1. Nah, terus simpangan kuartil. Rumusnya apa? Simpangan kuartil itu. Ki D. Ki D. Sama dengan. 1 per 2 dikali Ki 3 min Ki 1. Nah, sebenarnya cuma tambahin setengah-setengah. Tau sebenarnya. Mudah sebenarnya. Terus, ragam atau varian. Rumusnya. Ada S kuadrat. Jadi, ragam varian itu adalah S kuadrat ya. Gimana S kuadrat? S kuadrat sama dengan. 1 per N. Sigma. Ini sama dengan 1 hingga N. X 1 min X bar. X bar itu rata-rata dikuadratkan. Jadi, X bar ini adalah rata-rata. Terus, simpangan baku. Gimana simpangan baku? Simpangan baku itu akar kuadrat dari ragam. Di mana akar kuadrat dari ragam? Yaudah, simpel. Tinggal S sama dengan akar S kuadrat. Jadi, ini kan ragam. Yang S kuadrat. Jadi, kita sudah paham nih cara mencari ukuran penyebaran. Terus, kita tadi sudah data-data saja. Data-data saja. Terus, nanti di situ, di kamu ada tabel distribusi frekuensi. Sudah dijelasin belum, Dik? Itu yang kayak gimana? Yang nyari pakai rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Cari data maximumnya, cari kelasnya. Itu sudah belum? Kalau pakai rumus mungkin tidak pernah. Ya, berarti yang biasa. Oke. Oke, oke. Sekarang, ini ya, data kelompok ya, Dik? Data kelompok paling yang dicari juga yang simpel-simpel saja. Kok tidak yang sulit-sulit gitu ya? Ya. Oke. Ini kan tadi sudah kita bedah yang ini. Data tunggal sudah selesai ini materinya, data tunggal. Sekarang ya, data kelompok ya. Karena kamu, ini ya, langsung semua materi dalam satu pertemuan. Agak ngebut juga nih. Sekarang data. Data kelompok. Apa tadi? Data kelompok. Nah, data kelompok ini adalah data yang paling sering dipakai untuk ujian manapun, ujian kelas 12, ujian sekolah, ujian nasional, ujian untuk masuk ke dinasan, untuk masuk UNIF. Itu pakainya data kelompok biasanya, data tunggal itu paling kedikit. Nah, sekarang kita mau belajar yang ukuran pemusatan dulu. Ukuran pemusatan data. Ada tiga cara. Ada metode nilai tengah, metode coding, metode rataan sementara. Nah, mungkin di kamu diajari rata-rata itu mungkin yang tengah. Tapi sebelumnya pakai rataan sementara, pakai rataan coding, ini juga mudah. Nah, mungkin kita spill dulu ya caranya. Ada tiga cara. Yang A, pakai nilai tengah. Terus yang B, pakai rataan sementara. Nah, nanti kalau misalnya disuruh nyari pakai rataan sementara, gimana gitu. Terus yang C, itu pakai metode coding. Nilai tengah, gimana cara nyarinya? Ya, sama. Nilai tengah itu berarti kita disuruh nyari pakai rata-rata biasa. Berarti X ber, sama dengan sigma, ya sigma apa? F, I, kali X, I, per N. Gitu. Terus kalau rataan sementara, X ber, sama dengan X ber, S. Terserah ya, sementara ini ditambah sigma, F, I, kali B, I, per N. Terus kalau metode coding, pakai yang C, I, ya. X ber, sama dengan L, ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan P. P itu panjang kelas. Di mana? Keterangannya di sini kalau nyari D, D, I, ya. D, I, D, I itu adalah, D itu apa sih? D, I itu adalah X, I dikurangi X ber, S. X ber, S diambil dari mana? X ber, S diambil dari nilai tengah kelas. Yang frekuensinya besar, ya. Nah, nilai tengah kelas yang frekuensinya besar. Terus kalau C, I, mana C, I? Oh, ini F, I, kali C, I. Oh, belum ya F, I, kali C, I. Nanti kalau pakai ini, gimana? Metode coding. Oh, ini modus, salah-salah ini yang modus. Metode coding yang ini, ya. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi, F, I, kali C, I, per N, dikalikan P, itu. Nah, di mana C, I-nya? C, I, ya. C, I adalah X, I, dikurangi X ber, S, Diperkan P, P, P itu apa? Nanti kita spill P itu apa. Jadi, apa saja keterangannya, ya. Keterangannya. Keterangannya di sini, ya. X bar itu rata-rata. Nah, jadi. Nilai tengah, ya. Cara nyari ini, ini biasa. Terus rata-rata sementara, pakainya ini. Ini. Nah, cara nyari DI-nya ini. DI itu apa? Ya, ini. X, I, main X bar S. Terus, kalau metode coding, pakainya X bar S ditambah sigma Fi kali Ci dikaper N kali P. P itu panjang kelas. Oke. Terus, me-an. Ini kan tadi sudah me-an. Me-an semua ini. Ini nyari me-an, ya. Tadi. Me-an. Terus, yang kedua adalah kita mau nyari modus. Nah, modus gimana nyari-nya? Gampang. Jadi, pakainya MO sama dengan TB biasanya. TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Nah, ini modus. Kalau median Median gimana? ME atau disebut juga median itu Q2 ya. ME sama dengan TB. ditambah seperempat. Setengah ya. Setengah N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kelas dikalikan P. Nah, inilah dia rupusnya. Paling median median modus ini yang paling sering keluar. Untuk kuartil dan lain-lainnya itu juga keluar. Oke, kita spill. untuk rataan kelompok. Bentar ya. Karena ini banyak ide. Masih semangat? Masih. Ya. Oke. Sekarang nyari kuartil. Sebenarnya median itu juga termasuknya kuartil. Kuartil berapa? Kuartil 2. Tapi ada juga kuartil pertama. Kuartil atas. Kuartil 3. Kuartil kuartil ada dua. Ada kuartil satu dan kuartil tiga. Kan kedua sudah tadi. Kuartil satu itu adalah kuartil bawah. Kalau kuartil tiga itu adalah kuartil atas. cara nyari ki 1 ki 3 bagaimana? Yuk. Ki 1 sama dengan TB ditambah seper 4N F kum kum latif per F K dikalikan P. Kalau nyari ki 3 TB ditambah 3 per 4N F kum per F K dikalikan P. Inilah rumusnya. ini nyari Ki 1 Ki 3 ini kuartil ini ukuran ini ukuran apa tadi? Ukuran usaha ini kuartil ini termasuknya ukuran ini ukuran pengusatan juga kalau di kelompok sekarang ukuran penyebaran ukuran penyebaran data kelompok ukuran penyebaran data kelompok apa saja ada 6 ada 4 ya 5 yang pertama ada jangkauan atau J atau range rentang terus yang kedua ada jangkauan antar kuartil atau JAK terus yang ketiga ada simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil ya terus yang kelima ada ragam yang keempat di keempat ada ragam yang terakhir ada varians eh kok varians simpangan bagu ragam itu biasanya S kuadrat simpangan bagu itu S saja oke kita bedah jangkauan 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 gimana cara nyarinya pakenya R ya pakai R kayak tadi R sama dengan X max dikurang X min harus kalau nyari hamparan ya itu adalah Q3 Q3 Q1 simpangan kuartil bagaimana simpangan kuartil Qd ya jadi Qd sama dengan setengah hamparan atau bisa juga Q3 min Q1 per 2 terus kalau nyari ragam bagaimana nyari ragam S kuadrat sama dengan sigma F dikalikan X min X bar di kuadrat N dibagikan N kalau nyari simpangan bagu bagaimana ya akar sini saja berarti kalau nyari S adalah akar S kuadrat gitu inilah rumus-rumus yang harus di hefalkan atau dipahamilah serah itu ini hamparan sudah sampai sini penerangan materi paham dek halo paham oke sekarang saatnya soal setelah kita oke setelah kita eh ini tadi kita beranjak ke soal yuk ini tak save dulu kita kita Sekarang Kamu kerjakan Paham tidak Sama yang sudah diterangkan tadi Yuk Yang gampang-gampang dulu Nomor 15 Kalau dikasih contoh soal bisa enggak? Kalau dikasih contoh soal dulu Bisa enggak? Oh kamu katanya sudah paham Mungkin Kalau secara Kalau secara rumus mungkin Gimana? Penerapannya gitu Perlu contoh Mungkin kalau secara rumus mungkin bisa paham Tapi kalau secara penerapan mungkin masih perlu pemahaman Perlu dibilang Oke Kita kasih satu contoh soal Oke boleh Kamu request apa? Kalau langsung lanjut ke ukuran letak data Gimana? Aku Kalau PNM sudah paham Sebenarnya enggak Enggak paham Langsung ke data kompo aja Kuartil ya berarti ya Nah Eh jangan Yang lainnya aja Yang apa ya namanya Yang ukuran persebaran data Berarti ragam Boleh-boleh Ya oke Kalau pakai soal cerita gimana? Bisa enggak? Contoh soal Cerita Contoh soal cerita Cerita? Ya Terima kasih Ragam Iya oke Ragam biasanya tabel ya berbentuknya Cerita nanti Ceritanya masing-masing Kayak pengukuran berat badan Atau pengukuran tinggi badan Ukuran sepatu Terus panjang apa Panjang ini ini itu Nah disini aku mau nyontokin ragam dulu Cara pengerjaannya gimana Tentukan Ragam Dari Data Nilai STS 11 SMA 1 Bentar Bentar Mau Jakarta Oh gitu Bentar Nah Ini disini ada nilai ya Ada nilai Aku buat tabel dulu Oke Mana dia kamu Mana dia kamu Jadi disini ada Nilai Sampingnya frekuensi Nilainya ada 63 Sampai 67 Terus 68 Sampai 72 73 Sampai 77 78 Sampai 82 83 Sampai 87 88 Sampai 92 Ini total Frekuensi Frekuensinya ada 3 2 7 3 4 1 Halnya 20 Ya Terus Sampai Setelah itu, cari ragam. Cara nyarinya bagaimana? Copy tabelnya dulu. Tentukan nilai tengah ya, nilai tengah. Jawab ya di sini. Ini kan sudah nilai frekuensi. Tentukan nilai tengah, Dek. Jadi, setelah kayak gini, kamu disuruh nentukan nilai tengah. Cara nilai tengah sudah bisa belum? Caranya bagaimana, Dek? Cara nyari X, Y. Ditentukan dulu pandang kelasnya, pandang intersalnya. Iya, kan 63. Ada 63, 64, 65, 66, 67. Yang tengah yang mana? Dek, 64, 65, 66, 67. Berarti yang tengah itu 65. Betul. Terus, lanjut. Yang bawah. 68, 69, 70. Terus, lanjut. Dek, di jumpa, 75. Lanjut. 75, terus itu 80. Lanjut. 85. Lanjut. 90. Terus, lanjut. Sudah. Sudah. F, I. Dikalikan. X, I. Berarti kalikan, D. Frekuensi kali X, I berapa? 36, 65. Ini kalau ujian gitu, caranya kayak gini emang. Iya, emang kayak gini. Makan waktu banyak. Iya, memang. Statistika emang makan waktu banyak. 65, 65, 65, 65. 65, 65. Lanjut. 140. Lanjut. 75, dikali 7. 65, 25. Iya. 80 x 3, 240. Terus. 85 x 4, 340. Terus. 5, 90. Totalnya berapa di jumlah semua? 95, berambah. 140, tambah. 5, 25. 240. 340. 90. Totalnya ada 530. Oke, sip. Sekarang, toh, cari rata-rata. Cara nyari rata-rata, udah paham belum? Tadi gimana? FI, XI dibagi frekuensi. XI, X bar ya. X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI atau N. Berarti totalnya 1, 5, 30 dibagi berapa? 20. 20. Berapa? 76, 5. Betul. X bar nya udah ketemu. Terus, cara nyari ragamnya gimana? X kuadrat. Nah, X kuadrat itu kan rumusnya tadi pakai XI min X bar dikuadratkan. Yaudah, kita tambah tabel lagi di sini. XI min X bar dikuadratkan. Yaudah, XI min X bar berapa? X bar itu ini rata-rata. 65 dikali 6,5. Hasilnya 4.900. Kok dikali, Dek? Dikurangi loh, Dek. Oh, dikurangi. 76,5. XI kan? Oh, salah-salah. 65 dikurangi. 65 dikurangi 76,5. Hasilnya negatif 11,5. Ya, betul. Berapa, Dek? Negatif 11,5. Betul, lanjut. Negatif 6,5. Terus? Negatif 1,5. Terus? Positif 3,5. 3,5. 8,5. 13,5. Oke, karena rumusnya, ya, rumusnya di sini ragam itu tadi adalah X min X bar dikuadratkan. Otomatis kita dikuadratkan dulu ini. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Oke, benar. Sekarang yang FI, yaitu FI itu frekuensi ya. Frekuensi dikalikan hasilmu tadi yuk. Berarti 3 kali 1, 32,5. Frekuensinya itu yang ini. Dikalikan XI minus X berkuadrat yuk berapa? Wow, benar-benar. Lanjut. 42,25 dikalikan 2, hasilnya 8,45. Berapa? 42,25 dikali 2. Iya. Ya. Ya, benar. Iya, benar. 8,25. Eh. Iya, kah? 2,25 dikali 2. 2,25 dikali 7,15,75. 2,25 dikali 7,15,75. Lanjut. 12,5 dikali 3, hasilnya 6,75. Lanjut. 72,25 dikali 4, hasilnya 289. Lanjut. 182,25. Sip. Totalkan berapa? Bentar. 289 ditambah 182,25 ditambah 36,75 ditambah 15,75 ditambah 8,4,5 ditambah 39,75. 1,005 ditambah 8,4,5 ditambah 15,75 ditambah 36,75 ditambah 289 ditambah 182. 2,25,100,75. Sip. Nah, setelah itu apa, Dek? Rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah, cara mencari ragam, gimana? S kuadrat sama dengan sigma FI dikalikan XI min X berdikuadrat K per N. Berarti 1005 dibagi 20. Berapa? 1005 dibagi 20. 50. Berapa, Dek? 50. 50? 50 saja? 0,25. Nah, kamu jangan langsung dimatiin, Dek. Kamu tidak mendengarkan. Oke. Nah, jadi cara nyari ragam seperti ini, Dek. Memang ribet, ribet-ribet banget. Tapi ya ini salah satu caranya cuma ini. Nah, berarti kalau sekarang nyari simpangan baku coba. Simpangan baku kan tadi tinggal apa? Tinggal akar dari S kuadrat. Berapa akar dari S kuadrat? Berarti nyari akar dari 50,5. Iya, berapa? Berarti. Bentar. 7. 7,08. 7,088. Atau 7,09. Gitu saja. Itu cukup 7,09, 7,1. Oke. Jadi ini contohnya, Dek. Paham? Aku mau tanya. Silahkan. Berarti ini cuma satu-satunya cara saja gitu? Gak ada cara saja? Gak ada lah. Orang ini ada datang lompok. Ya, emang seribet ini nyarinya. Tapi kalau ujian memang payah banget berarti. Iya dong. Simpangan waktu terbarat kayak gitu? Iya. Ini baru nyari. Apalagi ini baru nyari simpangan baku sama varian. Iya kan? Belum, men, median modus. Ini waktu kita kurang berapa lama? Gimana? Ini waktu kita kurang berapa lama? Waktunya. Waktunya ini kurang setengah. 30 menit lagi. Kalau dilanjut besok gimana? Atau di akhirin saja gak apa-apa. Habis aku tak bayar langsung. Udah inilah kamu kemana emang? Aku mau pulang seawet. Oh, begitu. Bentar, Dek. Bentar. Kalau lesnya subuh itu gimana? Bisa gak? Apa? Kalau lesnya subuh itu gimana? Bisa. Bisa. Kamu nambah jam lagi emang. Mungkin bolehlah besok. Iya, soalnya kita soalnya aja belum ya, Dek? Ya. Bisa aja. Boleh gak? Boleh. Bentar, bentar, Dek. Tadi. 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 Terima kasih. Ini tak save dulu, nanti tak share. Oke, hari ini selesai ya berarti. Nanti tenang, deh. Rangkuman semua tak share ke kamu kok. Jadi kamu nggak perlu nyatet di buku. Nggak apa-apa, yang penting kamu pahami gitu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, deh. Sejauhnya nggak ada yang ditanyain. Oh, sejauh. Kalau pas ngedain tugasnya nanti. Masa ngedain selesai, nanti aku tanya. Siap, besok tinggal dibahas gitu ya. Api sahur gitu ya. Kamu puasa kan? Ya, aku puasa. Aku selesai kok. Iya lah, namamu aja Abdullah. Oke. Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan pertemuan kita hari ini dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat di depannya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kata berdoa agar ibu yang tepat seri tadi dapat berguna bagi ulangan besok atau ujian besok. Ujian STS besok. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih, De. Abdullah. Terima kasih. Ya, makasih, Adal. Ya, De. Kamu boleh live group. Eh, live group. Live hari. Izin, izin keluar ya. Ya, semangat ya. Ya. Oke. Dadah. Oke, guys. Selesai mengajar hari ini. Tadi belajar ini, guys. Kurang, pemusatan, balistika. Terima kasih. 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 Terima kasih.